Selama pandemi COVID-19, peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Kota Waringin Timur meningkat. Hal ini dilihat dari meningkatnya jumlah kasus yang berhasil diungkap oleh aparat kepolisian setempat. Saat memimpin pemusnahan barang bukti sabu-sabu seberat 58,87 gram akhir pekan lalu, wakab Polres Kota Waringin Timur, Komisaris Polisi Abdul Aziz Septiadi mengatakan peredaran narkoba di wilayah hukumnya mengalami peningkatan sebesar 5 persen dari waktu sebelumnya. Sejak Januari hingga pertengahan Oktober tahun 2021, Polres Kota Waringin Timur berhasil mengungkap 92 kasus narkoba yang melibatkan 98 tersangka. Total barang bukti yang berhasil disita adalah sebanyak 1 kilogram lebih sabu-sabu, senilai hampir 2 miliar rupiah. Kalau berdasarkan data yang kami ungkap beberapa bulan kebelakang, dibanding sebelum pandemi, ada cenderung kenaikan kasus narkoba yang diungkap oleh jajaran tanarkoba. Kira-kira apa faktor yang diungkap, justru malah naik itu? Nah, kalau itu banyak faktor yang melatar belakang, itu perlu kajian-kajian bersama dengan beberapa instansi terkait. Yang jelas secara data yang kami ungkap dari tahun sebelum ada pandemi dengan sekarang pandemi, cenderung ada sedikit peningkatan. Dan apakah ada kemungkinan mereka mengira-ngira bahwa ini polisi lagi sibuk vaksin atau menangani pandemi, jadi mereka mencoba makan gitu? Kemungkinan tersebut juga mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, itu yang masih akan kita dalami. Yang jelas tetap kita Polreskotin, kita komitmen, kita sebagai leading sector terdepan dalam pemberantasan narkoba di wilayah hukum Kabupaten Kota Waringin Timur ini. Penanganan kasus narkoba menjadi atensi aparat kepolisian Polres Kota Waringin Timur. Namun polisi tidak bisa bekerja sendiri, perlu bantuan dan dukungan seluruh pihak termasuk masyarakat. Dengan kerjasama yang baik dari seluruh pihak, diharapkan pemberantasan kasus peredaran serta penyalahgunaan narkoba bisa lebih optimal. Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan dari Kota Sampit.